Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan saya Angelita NIM 22061 kelas teknik informatika 6B Jadi kali ini Angel akan menjelaskan fungsi logika M head rule bipolar 3 inputan dimana ini memiliki tiga inputan yaitu W1 1 W2 1 W3 1 dan bias awalnya MIM 1 inputannya ada 8 data X1 X2 X3 dengan jumlah datanya 8 targetnya ini penulisannya yaitu bipolar ya jika dia 0 maka kita tuliskan MIM 1 nah kalau 1 itu akan tetap 1 kita tuliskan ketentuan bipolar pada hasil y nya jika kecil sama dengan 0 maka bernilai MIM 1 jika besar dari 0 maka 1 nah ini target yang akan kita capai untuk proses pengujian di y ini nah ini prosesnya kita panggil W1 hingga bobot biasnya lanjut bobot bias baru perhitungan bobot bias baru dilakukan dengan cara W1 ditambah X1 dikali dengan target N ini dapat hasilnya 2 jadi kita lakukan pengujian pada target N ini nah ini agar mempermudah proses perhitungan kita tarik ke samping nah terus lanjut kita akan meng-copy data ini namun bukan meng-copy yaitu kita memanggil data ini ke sini agar mempermudah nanti dalam mengubah atau melakukan pencarian yang sesuai dengan target N dan Y jadi ini kita panggil W1 nya W2 pada bias baru W3 pada bias baru dan nilai bias baru lanjut proses perhitungan G11 yaitu W1 ditambah S1 dikali target sampai didapatlah hasil terakhir 333-1 itu dilakukan hingga mendapatkan hasil ini dan mendapatkan nilai yang terakhir jadi nilai ini akan kita gunakan untuk proses pengujian YIN nah ini proses YIN yaitu nilai bias ditambah B10 yaitu X1 dikali dengan W1 bias baru ditambah X2 dikali W2 bias baru ditambah X3 dikali dengan W3 bias baru jadi didapat hasilnya min 16 ini kita tarik ke bawah lanjut pada proses pengujian Y jika aktifasi maksudnya jika nilai YIN di data ke 1 besar dari fungsi aktifasi yaitu 0 ini maka akan bernilai 1 dan min 1 nah ini karena dia min 16 maka bermilai min 1 karena kecil dari sama dengan 0 jadi didapatlah hasilnya target N sesuai dengan Y kesimpulannya karena semua nilai Fnet sama dengan target Y maka berarti JST head roll 3 inputan yang dipolar ini dapat mempresentasikan data semuanya bisa dipresentasikan dengan gobot bias lama W1-1 W2-1 W3-1 dan bias awalnya min 1 jadi dapat kita simpulkan bahwa gambar aksitektur JST head roll 3 inputan ini yaitu inputannya ada 3 X1 X2 X3 dengan proses bobot bias W1 W2 W3 lanjut dengan proses pengujian YIN lalu menghasilkan hasil Y yang bernilai min 1 ataupun 1 Begitu juga pada fungsi logika OR Kita hanya mengubah fungsi logika OR-nya saja Yang tadi ini N Lanjut kita ubah ke OR OR itu kebalikan dari N Dimana jika ada bernilai 1 Eh maksudnya jika ada bernilai 0 Semuanya data inputannya maka akan bernilai 0 Nah ketentuannya tadi kan ini Jika bernilai 0 maka kita tuliskan min 1 Nah ini sudah kita ganti jadi min 1 Selebihnya jika ada 1 maka akan kita tuliskan targetnya 1 Proses pengimputan atau proses memperbaiki nilainya sama dengan yang atas tadi Didapatlah hasilnya 1, 3, 1, 5 Dan pada akhirnya kita melihat proses pengujian sama dengan target OR Dimana ketentuan pada bobot biasnya W1-1, W2-1, W3-1, dan bias awalnya min 1 Hingga mendapatkan hasil yang serupa dengan target OR Jadi gambar arsitekturnya pun juga sama Karena mempunyai 3 inputan yang sama juga dengan yang di atas X1, X2, X3, W1, W2, W3 Yang mengalami proses pengujian YIN Dan didapatlah hasil proses pengujian YIN Y atau yang bernilai min 1 dan 1 Mungkin sekian dari penjelasan Angel Angel lahiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh